Mengapa begitu mas? Apakah persoalan bisa selesai? Iya. Jawabannya jelas. Apakah persoalan bisa selesai jika melakukan terapi ini? Jawabannya jelas, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, selamat berbahagia. Barakallah berkah berlimpah bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjang dengan semua. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ferry Yusri di channel Merawat Bahagia. Setelah seminggu atau bahkan lebih saya tidak upload sama sekali di channel Youtube saya, kali ini waktunya saya kembali upload. Kenapa mas kok ada jeda satu minggu? Itulah kebiasaan saya. Di saat saya memang butuh untuk kembali ke dalam diri, merenung, berlatih, praktek. Apa yang saya bicarakan, sudahkah saya lakukan? Ya saya butuh untuk silent, untuk jeda, untuk hening. Untuk kembali ke dalam diri, menikmati. Nah, dalam perenungan, dalam jeda, dalam retretnya saya, saya menemukan, bukan menemukan, melakukan teknik terapi. Yaitu terapi semua baik-baik saja. Banyak sekali sahabat yang curhat pada saya, mas bagaimana caranya, mas aku sedang begini, mas aku sedang begitu, mas aku jatuh tempo, mas aku ada persoalan kehidupan sangat besar, mas aku apapun, gitu ya, datang terus-menerus bertanya, apakah saya dihukum Tuhan, apakah saya dilana Tuhan, apakah semua, aduh, gitu. Nah, disitu saya berkesempatan untuk mempraktekan terapi, yang saya namakan terapi, semua baik-baik saja. Dalam kehidupan ini sejatinya, kita hanya mencari nyaman. Mencari nyaman di dalam suatu kondisi. Sayangnya, betapa banyak kita memberikan syarat nyaman itu hadir, betapa banyak kita harus menunggu nyaman itu dengan syarat dan kondisi berlaku. Nah, kita tidak sadar bahwa sejatinya, rasa nyaman itu hadir selalu ada di dalam kehidupan kita. Nah, terapi ini membuat kita kembali ke dalam diri, membuat kita mengenal Tuhan, mengenal diri sendiri, dan membuat kita semakin damai, semakin bahagia, semakin mudah sekali tersenyum, mudah sekali tertawa, mudah sekali untuk berkomunikasi intens pada Tuhan. Bagaimana cara terapinya? Lakukan, ya, lakukan, kapanpun saat Anda pertama, ingin keluar dari ketidakberdayaanmu. Berarti ada niat untuk berdaya, pertama. Kedua, baik adanya dilakukan saat pagi hari. Seperti ini, setelah jalan pagi, keliling kompleks, lalu Anda melakukan terapi ini. Ketiga, ada baiknya ada sinar matahari yang mengenai tubuh Anda. Keempat, sebelum sarapan, kalau bisa. Lalu berikutnya, Anda hanya butuh duduk tegap, tapi relax. Tegap, tapi relax. Lalu mulai Anda sadari nafas Anda. Sadari nafas Anda. Sadari keluar masuknya nafas. Oke? Lalu mulai sedikit demi sedikit. Pejamkan mata. Ya, pejamkan mata. Mulai tersenyum lebar. Dan mulai Anda menyadari bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu berasal dari Allah dan semua kembali kepada Allah. Dan Anda juga harus menyadari bahwa segala sesuatu sesungguhnya, sejatinya terhubung. Dan Anda juga harus menyadari bahwa Allah di sini, saat ini, kini. Wallahu ala kulli sya'in mu'ahitah. Allah meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Semua diliputi Allah. Berarti Allah tidak pernah jauh. Sadari, sadari, sadari bahwa Allah maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Sambil menyadari nafas. Nafasmu mulai pelankan temponya. Keluar masuknya nafas, mulai pelankan temponya. Lalu Anda mulai bicara dalam hati. Kalau bisa sedikit terdengar, visual, bayangkan. Auditori, gumamkan sedikit. Kinestetik, rasakan bahwa Allah maha baik. Dan Anda mulai mengucapkan dengan pelan-pelan. Semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Terus Anda ucapkan. Semua baik-baik saja. Nah, Anda bisa membayangkan ataupun tidak membayangkan. Tetapi yang paling penting Anda rasakan. Anda sudah menggumamkan semua baik-baik saja. Pelan saja. Asal telinga terdengar. Ya kan? Lalu Anda rasakan bahwa Allah selalu menyertai-Mu. Selalu membantumu. Selalu membimbing-Mu. Dan segala persoalan kehidupan dibantu oleh Tuhan yang maha kuasa. Segala persoalan kehidupan selalu diberikan jalan keluar oleh Sang Ilahi. Allah selalu menyertai kita dalam segala hal, dalam segala tindakan. Dan Allah maha membantu apapun yang kita namakan persoalan, ujian, dan lain sebagainya. Ya? Lakukan saja. Semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Lakukan nyaman. Rasakan tubuh Anda mulai merinding. Karena Anda menyadari bahwa sejatinya Allah maha dekat. Dan kita diliputi Allah. Lalu izinkan pengaturan Sang Maha. Itu jauh lebih baik. Dan serahkan semua diatur oleh Sang Maha kuasa. Diatur oleh Sang Maha harmoni. Biarkan Allah yang mengharmonikan segala sesuatu yang tidak harmoni dalam kehidupan ini. Terus lakukan saja. Semua baik-baik saja. Berapa lama Anda melakukan ini? Berapa lama baiknya melakukan ini? Minimal 2 menit sampai 10 menit ya. Kapanpun, dimanapun Anda merasa kurang nyaman atau merasa penderitaan kehidupan. Hadir begitu besarnya. Ujian begitu besarnya. Apapun yang adalah belly itu dalam kehidupanmu yang tidak nyaman. Anda bisa mengambil posisi santai seperti ini. Dan mulai melakukan terapi semua baik-baik saja. Itu ya. Mengapa begitu mas? Apakah persoalan bisa selesai? Ya. Jawabannya jelas. Apakah persoalan bisa selesai jika melakukan terapi ini? Jawabannya jelas. Ya. Bagaimana cara selesainya? Cara selesainya adalah persoalan sebenarnya dan sejatinya ada di pikiran kita. Di saat kita memikirkan persoalan itu rugi. Kita hidup di dunia. Dihidupkan oleh sang ilahi. Sudah selayaknya lah. Di saat kita dihidupkan kita pun diatur oleh sang ilahi. Kenyataan yang terjadi saat ini. Sampai kita membuat kehidupan kita bermasalah. Karena kita ikut ambil atau turut campur. Mengatur kehidupan kita dan tidak menyerahkan semuanya pada sang ilahi. Nah saat ini kita hanya sekedar menyerahkan semuanya pada sang ilahi. Dan mengizinkan semua diatur oleh sang ilahi. Dengan sebaik mungkin. Semua baik-baik saja. Oke. Bagaimana bisa itu selesai? Lepaskan. Lepaskan. Cara Tuhan tidak bisa Anda limitasi dengan pikiranmu. Pertama. Kedua. Di saat Anda sering melakukan meditasi ini. Melakukan terapi ini. Anda akan mulai ahli. Mulai ahli dalam melakukan apa? Dalam melakukan berserah pada sang ilahi. Dalam melakukan. Melakukan. Menanam bahwa sadar Anda. Bahwa memang semua baik-baik saja. Yang tidak baik karena kita terlalu sering membuat film yang menyeramkan pada otak kita. Akhirnya kehidupan kita semakin merana, semakin menderita, semakin tidak berdaya. Karena apa? Karena kita sibuk membuat film yang tidak memberdayakan dalam otak kita. Nah sekarang kita membuat film kebalikannya. Yaitu film yang baik, yang damai, yang nyaman, yang semuanya diserahkan pada Tuhan. Dan senyatanya, sejatinya, semua baik-baik saja. Ingat, saat melakukan terapi ini jangan pakai akan, jangan pakai nanti. Tetapi langsung to the point. Semua baik-baik saja. Untuk mendalami terapi ini, silahkan Anda ikut kelas Inner Joyful. Yang kita mulai setiap akhir bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah. I love you all. Namaste. 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 Terima kasih.